Jadi begini, peresmian ya, kegiatan peluncuran pemilu dimulainya tahapan pemilu 2024 adalah peresmian dimulainya tahapan pemilu. Jadi di Undang-Undang Pemilu No. 7 2017 itu ditentukan bahwa pemilu itu harus sudah dimulai tahapannya paling lambat 20 bulan terhitung dari hari pemungutan suara. Nah kalau hari pemungutan suara itu pada tanggal 14 Februari 2024, kalau dihitung mundur, tarik mundur, itu jatuhnya pada tanggal 14 Juni 2022. Maka kemarin itu tanggal 14 Juni 2022, itu simbolis bahwa tanggal 14 Juni 2022 itu dimulainya tahapan pemilu. Ini kan penting kita sampaikan ya kepada publik bahwa kesannya pemilu 2024 itu ya pemilunya di tahun 2024 aja. Kegiatannya hanya tahun 2024. Padahal kan dimulai dari lebih awal ya, 2 tahun sebelumnya. 2022 ya, jadi masih ada 609 hari lagi. Mulai hari ini. Hari ini. Kalau sejak kemarin kan 610 hari. Kalau kemarin 610 hari, jadi tribuners dan pembaca tribuners seluruh Indonesia, mari kita dukung dan sukseskan pemilu. Pak Ketua, ini akan ada pesta demokrasi yang serentak. Pilpres, pilek, dan pilkada. Walaupun pilkada jelang, berselang sembilan. Beberapa bulan, mas. Ya, 8 bulanan lagi. Terbayang nggak keselitin-keselitin? Kalau saya kalau tidak terlalu suka ya menggunakan istilah pesta demokrasi, mas. Yang kalau menurut saya pemilu itu ya kerja-kerja demokrasi. Kerja-kerja demokrasi. Kalau pesta itu kan kayaknya hura-hura. Ya oke, kerja-kerja demokrasi. Kalau kerja demokrasi itu kan berarti untuk membangun sebuah demokrasi yang solid ya, atau dalam kerangka konsolidasi demokrasi itu kita perlu kerja-kerja keras, dan juga perlu kerjasama semua pihak ya. Misalkan aktor-aktor di tingkat masyarakat, baik itu pribadi-pribadi, civil society, maupun partai politik ya, itu punya kesempatan untuk kerja bersama, kerja keras untuk membangun atau mengembangkan demokrasi itu. Jadi di tahun 2022 ini sesungguhnya sudah ada kegiatan-kegiatan untuk kepemiluan. Di antara yang strategis adalah pendaftaran partai politik sebagai peserta pemilu tahun 2024. Ini yang dilakukan di tahun 2022 ini. Karena undang-undang menentukan bahwa 18 bulan sebelum hari pemungutan suara itu adalah waktu paling lambat untuk kegiatan pendaftaran partai politik. Itu jatuhnya kan Agustus 2022. Dua bulan dari sekarang? Iya, kemudian di undang-undang pemilu sudah ditentukan penetapan partai politik peserta pemilu paling lembut 14 bulan sebelum hari pemungutan suara. Jatuhnya itu 14 Desember tahun 2022. Jadi nanti pada akhir tahun 2022, tepatnya pada 14 Desember 2022, kita bersama-sama sudah bisa mengetahui siapa partai politik peserta pemilu tahun 2024. Itu yang saya kira penting untuk diketahui. Nah, untuk kesitu kan membutuhkan pemilu ini kan pada dasarnya partisipasi. Indikator demokrasi itu dua, partisipasi dan kontestasi. Nah, oleh kata itu, keberadaan partai yang beragam itu kan nanti menjadi simbol adanya kompetisi. Kemudian kalau yang kedua, yang namanya partisipasi, ini kan keterlibatan masyarakat ya untuk berbagai macam kegiatan. Ada yang menjadi bagian dari penyelenggara pemilu, karena penyelenggara pemilu kan open recruitment. Rekulumen terbuka. Ada yang menjadi anggota partai politik, pengurus partai politik, ada yang jadi caleg ya. Bisa warga negara kita itu berpartisipasi melalui jalur itu. Atau yang jadi calon DPD, ada yang calon kepala daerah, dan seterusnya ya. Dan kemudian bisa juga ada warga negara kita yang tidak menggunakan jalur menjadi penyelenggara pemilu, atau peserta pemilu, atau calon, tapi pengen jadi pemilih biasa. Nah pemilih biasa pun juga kita harapkan untuk aktif sebagai pemilih, berpartisipasi secara aktif, misalkan dengan cara memastikan apakah nama-nama kita ini sudah ada di daftar pemilih atau belum. Untuk memastikan dapat menggunakan hak pilih itu kan harus masuk daftar pemilih. Kalau namanya belum ada, ya harus aktif melapor kepada petugas kami di tingkat desa kelurahan, atau di tingkat kejamatan, namanya PPK ya. Kalau di desa kelurahan, BPS, atau lapor ke kantor-kantor KPU Kabupaten gitu. Baik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih. Terima kasih.